Intro Tim Alcoa Academy bersama Travelance dalam perjalanan Platinum Cirne Kali ini tiba di Kabupaten Merangit Salah satu dari 11 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi Setibanya kami di kota Bangko Kabupaten Merangit Dan kami akan melanjutkan perjalanan menuju beberapa desa di daerah ini Mobil biasa akan sangat sulit untuk menembus jalan ke desa Curian Rambun Kami pun memulai perjalanan dengan mobil berkari dan ganda Mobil berkari dan ganda ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh konsultan Forest Program 2 Persiapan telah usai, kami pun mulai berangkat Hai, kami sekarang sedang berada di kota Bangko Tepatnya sedang di perjalanan menuju Durian Rambun Nah, adapun hari ini kita akan observasi potensi kopi yang ada pada KUPS Durian Rambun Nantikan terus perjalanan kami di Platinum Cirnei untuk Kopi Jambi Awal perjalanan kami disambut dengan indahnya suasana perkotaan dengan jalan yang mulus Beberapa menit kemudian kami memasuki jalan yang sempit berliko Dan pada akhirnya, jalan asfal itu tergantikan dengan jalan tanah yang tergolong sempit Di tengah perjalanan seperti ini Dengan kondisi medan tanah yang sempit yang terjal, kami selalu was-was Jika berpapasan dengan kenjaraan lain yang berlawanan arah Seolah menjadi tantangan bagi kami nanti Dan benar saja, kami berpapasan dengan gumtruck yang bermuatan di tengah perjalanan yang sempit Dengan kondisi mobil gumtruck yang bermuatan penuh Terpaksa driver kami harus menepikan mobil ke sisi kanan semak belukar Kondisi ini membuat tim kami turun ke jalan Untuk membantu menyelesaikan hambatan Agar kami dapat melanjutkan perjalanan ke desa Durian Rambun Kurang lebih sekitar 6 jam kami di perjalanan Dan malam pun telah larut dalam kehendingan Akhirnya kami tiba di desa yang kami tuju Desa Durian Rambun Yang menjadi awal dari petualangan kami dalam platinum journey kali ini Hai semuanya Nah hari ini kita sudah berada di Durian Rambun Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang Nantikan terus perjalanan kita di Durian Rambun Untuk melihat kompetensi atau potensi kopi yang ada di Durian Rambun Nah hari ini kita akan pergi berkeliling Maka dari itu jangan lupa terus ikuti kami Hanya di platinum journey untuk kopi jambi Pagi ini adalah awal dari perjalanan kami yang sesungguhnya Perjalanan observasi, identifikasi, pendampingan, pemetaan dan pendataan potensi pada kelompok perhutanan sosial Untuk dimasukkan dalam satu sistem teknologi blockchain Dalam upaya untuk menembus pasar global pada komoditas kopi Baiklah setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang tadi Kita sudah sampai di salah satu kebun milik petani di desa Durian Rambun Di sini kita akan melakukan pemetaan dan menentukan titik koordinat Pada salah satu kebun di petani yang akan digunakan pada blockchain yang sedang ditembangkan Kementerian Strategis adalah program kerjasama Balik perhutanan sosial dan pemetaan lingkungan wilayah Sumatera Dengan populasi Alpo dalam kerangka kores program 2 Untuk memfasilitasi kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial Yang mengusahakan komoditas kopi menembus pasar kopi global Dalam upaya menembus pasar global ini Kementerian Strategis menggunakan platform blockchain Sehingga petani-petani bisa memasarkan produksinya Dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan Program kemiterian strategis dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan dalam kelas Yang ditindaklanjuti dengan pendampingan-pendampingan di lapangan Kegiatan ini meliputi peningkatan kemampuan Dalam budi daya kopi, processing, dan juga dalam pemasaran Melalui kegiatan ini diharapkan petani-petani Yang tergabung dalam kelompok usaha perhutanan sosial Bisa mencapai status kemandirian sebagai KUPS-KUPS Latino KUPS-KUPS Latino Dan saat ini ALCO mengiringkan tim untuk melakukan pendampingan-pendampingan Di kelompok yang telah melakukan pelatihan di ALCO Academy Di mana tim ini akan melakukan identifikasi dan observasi Untuk mendata petani-petani Dan dimasukkan dalam satu sistem yang kita sedang kembangkan Yaitu blockchain teknologi Serta bagaimana melihat potensi yang ada di daerah-daerah ini Untuk menjadikan petani ini memiliki standar Dan menjadi petani yang memiliki kemampuan untuk ekspor secara mandiri Di tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan petani-petani mandiri Dan bisa mengekspor produknya secara langsung ALCO Academy Sebagai salah satu inkubator dan agregator dalam perdagangan kopi sekalah besar Yang merupakan salah satu unit atau divisi akademi dari Koperasi Alam Korinci ini Mengadopsi salah satu platform teknologi blockchain Untuk memberikan pengetahuan dan teknologi agribisnis kepada para petani Dalam mewujudkan program kemitraan strategis komunitas kopi Dengan tujuan memperkuat pengelolaan areal perhutanan sosial Yang dapat dilaksanakan oleh KUPS Dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pengelola areal perhutanan sosial Melalui peningkatan kapasitas pengelolaan dan kualitas produk kopi Dalam usaha perhutanan sosial Untuk menuju titik perkebunan tidaklah mudah Hampir di setiap lokasi tidak bisa diakses kenjaraan Yang membuat kami harus berjalan berjam-jam Untuk menuju satu titik ke titik lainnya Di setiap titik perkebunan Tim Alko Akademi berhenti sejenak untuk menyapa dan mengedukasi para petani Sebelum selanjutnya melakukan pendataan dan pengambilan titik koordinat kebun Di tengah kegiatan, tampak salah satu tim Alko Akademi sedang mengedukasi petani muda yang berada di lokasi perkebunan Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan teknologi agribisnis kepada para petani Khususnya petani muda yang diharapkan produk kopi dari petani binaan dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan nilai produk mereka Dan untuk memperluas pasar hingga ke ranah ekspor Inilah serangkaian perjalanan Platinum Journey untuk Kopi Jambi di Kecamatan Muaro Siau, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Indonesia Nantikan perjalanan Platinum Journey selanjutnya di Batang Asai, Kabupaten Sarolangun hanya di Travelands Kanal inspirasi untuk bangsa Terima kasih telah menonton!